Usai menetapkan Brikjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka pemalsuan surat burunan Joko Chandra. Hingga kini tim penyidik terus mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang mantan Karo Korwas PPNS para skrim tersebut. Tim penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang Brikjen Prasetyo Utomo. Sejumlah poin yang diusut mulai dari dugaan keterlibatan pihak lain, motif tersangka, serta apa timbal balik yang diterima oleh tersangka. Karo Penmas Polri menegaskan bahwa institusi akan mengusut tuntas kasus ini dengan melibatkan sejumlah lembaga. Karena kemarin kan prosesnya masih, istilahnya masih penyelidikan atau tahap klarifikasi oleh Pak Minal. Nanti kalau sudah ada laporan hasil penyelidikan diserahkan ke KDI Propan, tentunya nanti kita lihat, kita asesmen berat ringannya, pelanggarannya ke disiplin atau kode etik profesi Polri. Kalau disiplin nanti diserahkan ke Biro Propos, nanti kalau pelanggaran kode etik diserahkan ke Biro Pak Prof. Kait motif, nanti kita kembali kita pertanyakan kepada penyidik. Tapi yang jelas kemarin kan sudah Pak Kapolres Kim sudah sampaikan, pasal-pasal berlapis, ada tiga pasal berlapis untuk menjerat beliau. Sehingga tentunya dari ketiga pasal itu rekan-rekan kan sudah bisa ada gambaran kan. Mulai dari yang bersangkutan, kita persangkakan terkait dengan pemalsuan surat, kemudian terkait dengan membantu pelarian yang bersangkutan, terus kemudian menyembunyikan pelaku kejahatan, itu semua kan ada konstruksi hukumnya. Tentunya nanti dari sana akan ketahuan motifnya bagaimana. Mungkin memutip pribadi atau apa lain, tentunya nanti kita penyidik yang akan mengungkap. Sebelumnya, Brikjen Pol Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ada tiga sangkaan yang menjerat tersangka Brikjen Prasetyo Utomo, yakni dugaan pembuatan dan penggunaan surat palsu, tak menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan membiarkan Joko Chandra kabur, serta mengalangi penyidikan dengan menghilangkan sebagian barang bukti. Brikjen Prasetyo Utomo terancam hukuman penjara maksimal enam tahun. Dari Jakarta, Lineka Ucieki, Dharma Pandu, Wildan Audia, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.